Pelaksana tugas Kepala BPBD Kota Balikpapan Usman Ali mengatakan Kelurahan Baru Ilirka Kecamatan Balikpapan Barat merupakan daerah rawan longsor sejak lama. Peristiwa tanah bergerak yang menimpa warga RT 61 dan 62 hari Minggu kemarin menurut Usman Ali sudah diwaspadai sejak tahun 2018. Pasalnya selain kondisi kemiringan tanah cukup curam, bangunan pemukiman yang berdiri di atas juga semakin padat. Ditemui selasa lalu di Balikpapan Usman Ali menyebut total jumlah korban yang kehilangan tempat tinggal akibat tanah longsor di Kelurahan Baru Ilir saat ini mencapai 77 jiwa dan 19 kakak. Warga yang masih tinggal di daerah tersebut pun diimbau meningkatkan kewaspadaan karena masih berpotensi terjadi longsor susulan. Ya artinya disana kami ada menempatkan orang yang selalu patroli karena memang ada poster dekat disana ya, UPT Barat, nah itu kami minta untuk kontrol. Terutama apabila terjadi hujan yang cukup deras tak ada di lakukan kontrol. Jadi buat potensi terjadi longsor susulan? Ya kemungkinan tanah akan bergeser dan rumah mungkin akan berbahaya bisa hubung ya karena kita ketahui konstruksi yang ada disana itu konstruksi yang kelihatannya dibuat oleh masyarakat seada-adanya aja. Jadi tidak kuat gitu ya. Jadi dua yang rumah ini pun kita lihat konstruksinya di lapangan itu kan seada-adanya aja. Jadi bukan struktur yang baik gitu. Terima kasih.